Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in al-muritim ya bad-din Wassalatu wassalamu ala asyarafil an-biya bil-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Arabi sallallahu li sadri wa yisir li amri wa lulu ukratan bilisani yafqahu guli amma ba'd Dipancar luaskan dari Kompleks Lombaga Pengemangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumpri Cirebon Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Selamat pagi dan apa kabar sahabat radio ku dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan pagi hari ini Kita dapat bersuah kembali ya di hari ahad Yang bertepetan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 24 Juli 2022 Dalam program Sambut Mentari sahabatku ya Kita akan kembali belajar bersama Saatnya dari Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Di program Sambut Mentari ini Dan seperti biasa sahabatku Di ahad pagi kita akan kembali belajar bersama Al-Ustadz Fadli Aziz dengan kitab Shajaratul Ma'rif Dan informasi untuk anda juga Bagi anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas sahabatku Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioku.com Atau di www.radiokoonline.com Anda juga bisa menyaksikan langsung live ini Di Facebook Radio Kuceripun sahabatku Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Aziz Langsung saja kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah sehat Berkat doa dari Kang Irfan juga Doa dari para sahabat radio Dan mudah-mudahan Kang Irfan juga sehat ya Alhamdulillah Berserta sahabat radio mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Amin amin ya Rabbul Alamin Baik bisa di kesempatan sambut mentari pagi ini Ada tema atau materi apa yang akan disampaikan kembali kami semua Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Buah atau faedah Dari pengetahuan kita Dari besarnya kita mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka disitu akan ada buahnya Ada faedahnya Insya Allah akan kita bahas Kita akan ada alasan untuk pembaharan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bani Adama Bil'ilmi wal'amal Ala jami'il alam Wa salatullahi wa salamuhu Ala sayyidina Muhammadin Sayyidil al-Arabi wal'ajam Wa ala alihi wa sahabihi Ya nabi'il ulumi wal hikam Allahumma yarubbana A'udhbika min almin la yanfa' Wa min amalin la yurfa' Wa min galbin la yakhshar Wa min nafsin latashba' Wa min aynin la tazma' Innaka ala kulli syai'in qadhir Allahumma yarubbana Ruzukna Tawbata qabla almaut Wa syahadata indal maut Wal jannata ba'dal maut Amma ba'du Yang senantiasa kami muliakan Kami cintai Guru kita semua Al-Mukarumbu ya Yahya Beserta keluarganya Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada beliau Kemudahan dalam urusannya Baik urusan dunia Ataupun urusan akhiratnya Terutama Urusan dakwahnya Dan mudah-mudahan beliau Senantiasa diberikan ke istiqomahan oleh Allah Untuk senantiasa memimbing kita Agar semakin dekat dengan Allah Semakin cinta dengan Rasulnya Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua Menjadi hamba-hambanya yang diruduhi Amin ya Rabbul Alamin Dan yang kami cintai para pendengar radio Terkhusus para Kang Irfan beserta kru radio Yang mudah-mudahan Selalu diberikan oleh Allah Segala bentuk kebaikan Dan selalu istiqomah Dalam beribadah Dan juga Mudah-mudahan Seluruh kaum muslimin Terkhusus yang ada di negara kita Indonesia Diberikan oleh Allah SWT Aman Ya dari penyakit Segala macam bentuk penyakit Dan dari musibah-musibah Yang tentunya itu semua akan Menjadikan kita Lemah Ya karena ada sebagian Orang itu terkala diberi musibah Alihah Allah Lemah imannya Makanya kita selalu berdoa pada Allah SWT Agar kita menjadi Kita tidak seperti Sekelompok orang yang sudah sampai pada Allah Para wali Allah Yang mereka kuat Dengan cobaan musibah Yang Allah berikan pada mereka Akan tetapi kita Yang sebagai Mubtadiin Hamba-hamba Allah yang biasa Tentu kita Mengharapkan Kebaikan Semua kebaikan dari Allah SWT Dan menjauhkan dari Segala musibah Dan Alhamdulillah Di pagi hari ini Kita diberikan kesempatan lagi Untuk bersama-sama mengkaji Kitab dari karangan Salah satu ulama Besar Syekh Ibn Abdissalam Ini adalah kitab berkah Dan pada pertemuan kemarin Kita sudah membahas Tentang tingkatan-tingkatan Proses Atau sebab Untuk menuju Pada tujuan Yaitu Adalah Ma'arifat Ad-dayyan Karena Sa'aratul insan Kata beliau Fima'arifatidayan Wata'atirrahman Kesuksesan Kebahagiaan Manusia itu adalah Terletak dari Seberapa besar Dia mengenal Allah SWT Dan seberapa besar Ketaatan dia pada Allah SWT Nah Pada bab Yang akan kita bahas ini Adalah akan Dijelaskan Buah Dan faedah Kita mengenal Allah itu Seperti apa Itu Baik akan kita baca Bismillahirrahmanirrahim Min kitab Bishajadil Ma'arif Limam Syekh Ibn Izzuddin Ibn Assalam Rahimallahu Ta'ala Nafan Allah Bihi Wabi Ulum I Wabi Ulum Ikum Fit Al-I Amin Ila An Qala Faslun Fi Thamaratil Ma'arifi Wa Fawa'idihah Fasl Menjelaskan tentang Buah Dari Kemarifatan Kita Kepada Allah SWT Dan Fa'idahnya Ada perbedaan antara Ma'arifah dengan Al-Ilim Yang Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia itu sama-sama artinya pengetahuan Tapi berbeda Ma'arifah itu adalah Idraku syekh alamah huwa alihi wa huwa masbuqotun bil jahl Ma'arifah itu adalah Menemukan sesuatu Sesuai dengan Keberadaannya Hakikat kebenarannya Dan Sebelumnya didahului oleh kebodohan Berbeda dengan Ilim Makanya kalau orang yang sudah sampai pada Allah Disebut Al-A'rif Billah Karena dia sebelumnya belum tahu Didahului oleh kebodohan dia Belum mengenal Allah Setelah mengenal Allah Disebut Arifbillah Berbeda dengan Allah SWT Ketika mengetahui makhluknya Disebut Al-A'lim Bilkholak Yang mengetahui makhluknya Al-A'lim Karena Al-A'lim Al-A'lim bisa saja Tidak didahului oleh kebodohan Seperti pengetahuan Allah terhadap makhluknya Kemudian beliau mengatakan Afdhulu awsofil insani Al-airfan Sebaik-baik Sifat Manusia itu adalah mengetahui Mengetahui Makanya pengetahuan itu sangat penting Bahkan di urusan dunia pun Negara sana Amerika Kita misalkan ya Kasih contoh Amerika lah Pengetahuan mereka tentang teknologi Menjadikan negara mereka maju Atau Negara China Pengetahuan mereka tentang urusan perdagangan Menjadikan mereka maju Atau negara-negara lain Ternyata pengetahuan itu sangat penting Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran Dan bahkan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Bacalah Seberapa penting Pengetahuan untuk kita Sehingga Allah perintahkan Perintah pertama kali yang Allah sampaikan kepada makhluknya Adalah bacalah Baca apapun itu Karena pengetahuan menjadikan kita Tahu akan Kebutuhan yang akan kita dapatkan Kita ini hidup di dunia Butuh dengan sesuatu Sedangkan untuk mendapatkan sesuatu itu harus dengan ilmu Terlebih dalam urusan syariat Makanya Orang yang gak mau tahu Berarti kan dia bodoh Kata Habibullah bin Alawil Haddad Al-Jahlu Aslu kulis syarin Bahwa kebodohan itu adalah Pangkal asas Dari segala bentuk kejahatan Makanya Orang bodoh Al-Jahil Wa ki'un fi Tar-kito'ah Wa fi'lil ma'siyah Orang bodoh itu pasti akan terjumus pada Kemaksiatan Atau dia akan meninggalkan ketaatan Sha'am Aba Mau tidak mau Karena apa? Karena memang dia tidak tahu bagaimana cara Untuk ketaatan pada Allah SWT Kadang Kemaksiatan dibilangnya biasa-biasa saja Padahal itu maksiat loh Atau mungkin dia Menganggap bahwa dirinya sudah Melakukan ketaatan pada Allah Padahal itu adalah suatu kemaksiatan Contohnya adalah orang yang Ibadah dengan ria Mungkin bagi orang yang bodoh Yang penting masolat Terserah sholatnya Mau pengen dipandang sama manusia Ataupun yang lainnya Yang penting masolat Sholatnya dengan ria itu kan maksiat Maksiat hati ria Sholatnya tidak diterima Itu Jadi segala bentuk macam Kejahatan yang terjadi di dunia ini Adalah sebab dari kebodohan Makanya negara-negara yang tertinggal itu Adalah karena banyaknya Kebodohan Masyarakatnya tidak mau belajar Makanya perlu kita tekankan Agar budayakan umat Islam ini Untuk membaca Untuk membaca Harus ada gerakan-gerakan Dan membaca itu sangat simpel Orang bisa baca di kasur Orang bisa baca di kursi Dimanapun Apalagi sekarang ada Ada handphone Apapun itu yang Bermanfaat Gak hanya urusan akhirat lah Urusan dunia yang penting Yang kita Butuhkan Yang kita baca Itu kata beliau Bahkan Imam Haddad beliau Mendatangkan suatu hadis Tentang penciptaan Al-Jahlu kebodohan Jadi ketika Allah menciptakan kebodohan Allah panggil Allah panggil Tadkala disuruh Wahil Al-Jahlu Majulah Dia malah mundur Ketika Allah suruh Mundur Dia malah maju Apa kata Allah Tidaklah aku menciptakan Makhluk yang lebih buruk Daripada kamu Oh bodohan Sehingga kata Sayyidina Ali bin Abi Talib Bahwa bodoh itu Ibarat api Lalu akhirnya apa Ya pengetahuan itu Intinya apa Kita harus Sadar bahwa Pentingnya pengetahuan Pentingnya ilmu Maka harus Kita sempatkan Waktu kita Untuk hadir majlis-majlis ilmu Terlebih urusan akhirat Yang ini sangat penting Bekal kita nanti Di akhirat Hadir majlis-majlis ilmu Banyak sekali Hadir majlis-majlis ilmu Di luar Di al-bahjah buka majlis Setiap sabtu Setiap ahad pagi Malam selasa Dan bahkan seharusnya Pada para petinggi Negara Ataupun kota Harus Dimudahkan Harus diberlakukan Majlis-majlis ilmu Dibuka majlis-majlis ilmu Untuk mencerdaskan Umat manusia Makanya para ulama Sangat semangat Sekali untuk membuka majlis Untuk apa? Ya itu Untuk kepentingan Umat manusia Umat Rasulullah S.A.W Jangan sampai mereka Mengabaikan ilmu Terlebih Kesibukan dunia Yang Melupakan mereka Kalau kita yang Tidak gerak Siapa lagi Itu kata beliau Afdulul Airfani Ini tingkatan Pertama nih Paling Baik Mulianya Pengetahuan Itu adalah Ma'rifatul Dayyan Yaitu Pengetahuan tentang Allah S.W Wata'ala Ini karena Kaitannya dengan keimanan Makanya Disebutkan Awalu Wajibin alal insani Ma'rifatul ilahi Bistikoni Pertama Kewajiban pertama Bagi seorang manusia Adalah mengetahui Allah S.W Wata'ala Ini kaitannya dengan Iman Kita sudah Pernah baca Di perteman sebelumnya Bahwa Tingkatan itu Tergantung daripada Hubungan Atau tujuannya Kalau tujuannya itu Paling baik-baiknya tujuan Berarti Hal tersebut Paling Paling Afdul Contohnya Mengenal Allah itu kan Tujuan yang paling agung Maka untuk Mempelajari sesuatu Mempelajari sesuatu Untuk mengenal Allah Adalah Hal yang paling agung Mengetahui sesuatu Yang bisa menghantarkan kita Mengenal Allah Adalah hal yang paling agung Kan gitu Kenapa Pengaruhnya adalah Karena itu akan Memudahkan Mendorong seseorang Melakukan Segala bentuk kebaikan Dan meninggalkan Segala bentuk Perbuatan tercelak Kalau orang sudah Mengenal Allah Mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin Dia akan bermaksud pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan dia sudah Mengenal Allah Mengagungan Allah Makanya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Sedetik pun dia Tidak akan melupakan Allah Bahkan jika Mereka Merasa bahwa Diri mereka Sudah Agak lalai pada Allah Akan menangis Akan menangis Dan segala hal Yang dilakukan oleh Para wali Allah Adalah Dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu para Wali Allah Yang sudah Mengenal Allah Al-arif billah Kalau sudah Kita Anggap Allah itu Adalah Adat yang maha agung Maka semua Hal yang Selain Allah Adalah kecil Jangan sampai kita Latah Kita sering Menyebutkan Allahu Akbar Dalam sholat kita Allah Maha besar Tapi Hati kita Tidak meyakini Bahwa Allah Itu maha besar Buktinya apa Buktinya kita Masih Lebih Mementingkan Urusan dunia Buktinya kita Masih Menganggap Besar Kenikmatan dunia Mana Allah Mengenal Allah Juga akan Menghantarkan Seseorang Tidak berani Untuk melakukan Keburukan Perbuatan Perbuatan tercelah Makanya Kurang ajar Kalau dia Melakukan Kemaksiatan Padahal Dia yakin Bahwasannya Allah Melihat dia Ini tingkatan Yang pertama Dan tingkatan Wah ahlu kufri Atau akan dibalas oleh Allah Diberikan surga Diberikan kenikmatan Kenikmatan nanti Di alam barzakh Itu kan harus tahu Sebagai motivasi Pendorong untuk mereka Begitu juga Ancaman Agar mereka takut Takut kalau melakukan kemaksiatan Yang ujung-ujungnya Akan menjebloskan mereka ke neraka Kan gitu Wajannatin arduhas samawat U'idat lil mutaqin Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Surga yang di Hadiahkan oleh Allah Untuk orang-orang yang bertakwa Fataqun nar Allati wu'idat lil Fataqun nar Allati wu'idat Neraka yang disediakan oleh Allah Untuk orang-orang yang bermaksiat Kemudian Itu tingkatan pengetahuan Tingkatan pengetahuan Pengetahuan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah sebaik-baik Pengetahuan ma'rifah Ma'rifah kita kepada Hukum-hukum syariat Setelah itu Makom yang kedua Tingkatan yang kedua Dan yang ketiga adalah Pengetahuan kita tentang Janji dan ancaman Allah Kepada Hamba-hambanya yang taat Ataupun hamba-hambanya yang bermaksiat Kemudian apa sih buahnya Apa sih buahnya Fathamaratu ma'rifatir rahman Buahnya Kita mengenal Allah Lebih dekat lagi Pengetahuan kita kepada Allah adalah Ahwalun bahiyyah Itu keadaan Keadaan kita akan menjadi baik Seperti hanya para wali Hal mereka sudah Akan selalu Bersama Allah Keadaan yang sangat baik Wa'amwalun saniyah Itu Harta Yang tinggi Kedekatan kepada Allah Adalah suatu kenikmatan Ni'mat yang sangat besar Agung Ya Yang dihadiahkan oleh Allah Kepada kita Kepada mereka Wa'af'alun radiyyah Dan orang yang mengenal Allah Akan menjadikan Aktifitas Aktifitasnya adalah Aktifitas yang diridhoi Wadarajatun ukrawiyyah Kedudukan yang tinggi Nanti di akhirat Ini buah daripada Kita Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sangat penting Kita Mengkaji Ilmu Yang akan Menjadikan kita Lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu tasawuf Yang saat ini kita pelajari Dan nanti ada buah Kita mengenal Mengetahui Hukum-hukum Al-Quran Kita mengetahui Ayat-ayat tentang Janji dan ancaman Allah Itu semua akan ada buahnya Nanti insya Allah setelah ini Baik Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Ustaz atas Pembaran mahtaranya Di segmen Berita Makan ini Dan Sahabat ini kita akan Direktar lebih dahulu Kemudian akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Aziz Pastikan Anda Tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dabah Al-Bahja Sedang Sumber Cirewan Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang masih bersama kami Dalam program Sambut Mentari Baik Anda Yang saat ini Saya tidak mendengarkan Melalui audio Frekuensi Melalui audio Streaming Atau Live Streaming Di Facebook Radio Ku Terima kasih Untuk Rekan-rekan Radio Ku Network Ada Radio Ku 104,8 FM Kuningan Radio Ku 92,4 FM Majalengka Radio Ku 104,7 FM Batam Radio Ku 8,9 AM Bogor Radio Ku 88,6 FM Kubur Raya Pontianak Radio Ku 89,6 FM Purbalingka Radio Ku 87,6 FM Berokal Tim Radio Ku 106,3 K CGM Wartapura Dan Radio Ku 93,6 Aceh Besar Baik sahabatku Kita langsung saja Untuk melanjutkan Pemajaran kita Bersama Al-Ustadz Untuk melanjutkan Materinya Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Kembali Pengajaran kita Bersama Al-Imam Sheikh Zuddin Ibn Abdissalam Kita sudah Menjelaskan Buah pertama Yaitu Buah mengenal kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Adalah Marifat kita Pengetahuan kita Terhadap Hukum-hukum Al-Quran Hukum-hukum Allah Hukum syariat Kata beliau Wathamaratu Ma'rifati Akhamil Quran Ijtina Buthiyan Watiba'ur Ridwan Buah Mengetahui Hukum-hukum Al-Quran Adalah Kita akan bisa Menjauhi Kezaliman Hal-hal Yang tidak Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maksiat Pelanggaran Syariat Dan lain sebagainya Karena Al-Quran Menjelaskan tentang Banyak hal Termasuk adalah Hukum halal Halal dan haram Dan akan Disempurnakan Dengan hadis Dijelaskan Dengan hadis Dan itu Perlu kita Pelajari Kapan Kita perlu Pelajari Itu semua Melalui Seorang guru Belajar Fikih Belajar Tasawuf Belajar Kitab-kitab Yang menjelaskan Tentang Akidah Tauhid Itu semua Ada di Al-Quran Tapi kita tidak bisa Memahami Al-Quran Kalau hanya Membaca ayatnya Perlu ada seorang guru Yang menjelaskan Kan gitu Dan buahnya adalah Makanya orang yang Mereka bisa Meninggalkan Kemaksiatan Itu tentu Mereka yang sudah Faham Hukum syariat Tidak tergambar Orang ingin Menjauhi Kemaksiatan Ingin bisa Beribadah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Ibadah yang benar Kecuali Setelah dia Mengetahui Hukum-hukum Syariat Kemudian Wa thamratu Ma'rifatil Wa'idi Wa'idi Al-Iqtibaru Bima'asobah Ahlul Isyan Buah Ma'rifat Pengetahuan kita Tentang janji Dan ancaman Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Kita akan Mengambil pelajaran Bima'asobah Ahlul Isyan Apa-apa yang menimpa Kepada Ahli Maksiat Wa'liqbalu Ala tu'ati Wa'lihsan Dan Memusatkan diri Pada Ketaatan Dan kebaikan Jadi Ketika kita Mengenal Mengetahui Ayat tentang Ancaman Allah Tentang siapapun Yang bermaksiat Orang yang Melihat yang haram Akan disiksa Oleh Allah Misalkan Orang yang Meminum Khomr Akan di Beri hukuman Oleh Allah Itu kan Akan Terjadi Ketika kita Sudah mengetahui Ancaman-ancaman Tersebut Bagaimana mungkin Seorang hamba Ingin menjauhi Kemaksiatan Susah Susah Jika Dia hanya Mungkin Ya Mendengar anjuran Saja Jangan meninggalkan Khomer Jangan meninggalkan Maaf Jangan meninggalkan Sholat Tinggalkan Khomer Hanya mendengar Saja Tentu tidak akan Ada motivasi Untuk dia Meninggalkan Khomer Dan tidak ada Motivasi Untuk dia Melaksanakan Ketaatan Ibadah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Sebagian ulama Menjelaskan Bahwa Untuk orang Awam Yang pertama Kali Yang harus Mereka dengar Adalah Apa Motivasi Kasih Mereka Ancaman Ancaman Tentang neraka Kasih Mereka Janji Janji Allah Tentang Syurga Agar Memotivasi Mereka Untuk Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu buahnya Buah daripada Kita mengetahui Ayat Ayat Atau hadis Yang menelaskan Tentang Ancaman Bagi Ahli Maksyiatan Janji Allah Kepada Ahli Ahli Taat Kemudian Wathamrotu Ma'rifati Khasasati Dunya Wafanaiha Ihtikaruha Wa'adamul Iltifati Ilayha Buah Daripada Ma'rifat Kita Pengetahuan Kita Tentang Kehinaan Dunia Dan Kesirnaannya Adalah Kita akan Menganggap Premih Dunia Tersebut Dan Kita Tidak Akan Begitu Memperdulikan Tentang Dunia Makanya Ada hadis Yang mengatakan Mankanat Si dunia Hemahu Farrakallahu Aleyhi Amrohu Waja'alahu Faqrohu Baina Aynayhi Walam Yaktihi Wina Dunia Ilamak Kutibalah Orang Yang Dunia Itu Dia Jadikan Keinginannya Hamnya Itu Keinginannya Itu Untuk Dunia Terus Farrakallahu Aleyhi Amroh Allah Akan Mencerai Mencerai Beraikan Urusannya Dan Allah Akan Jadikan Kefakiran Di depan Matanya Di antara Kedua Matanya Dan Tidaklah Dunia Itu Akan Datang Kepadanya Kecuali Apa Yang Tertulis Aja Makanya Kata Habib Allah Al-Haddad Layak Suruh Hamuk Magudiri Akun Magudiri Akun Apa Yang Sudah Ditakdirkan Allah Yang Terjadi Kalau Rizkinya Segitu Ya Segitu Saja Gak Usah Umuk Nyari Kerja Masa Allah Sampai Pergi Ke Negara Orang Kalau Rezkinya Segitu Ya Sudah Walaupun Kerjanya Di Cerbon Rezkinya Segitu Walaupun Kerjanya Di Malaysia Rezkinya Segitu Kalau Memang Dia Ditaktirkan oleh Allah Rezkinya Segitu Makanya Kata Habib Al-Habshi Man Dakhola Al-Asbab Ma Sa'adadatuh Al-Asbab Wa Man Dakhola Billahi Al-Asbab Sa'adatuh Al-Asbab Orang Yang Ikut Campur Urusan Dunia Urusan Rezkinya Asbab Ma'isyah Urusan Rezkinya Ma'isyah Kebutuhan Hidupnya Dia ikut Campur Maksudnya Apa Dia terlalu Sibuk Sehingga Melalaikan Allah Masa Al-Asbab Justru Nanti Rezki Itu Akan Dipersempit Oleh Allah Masa Al-Asbab Yang Dia Pasrahkan Urusan Rezekinya Pada Allah Subhanahu Wata'ala Sa'adatuh Al-Asbab Justru Rezki Itu Akan Berdatangan Akan Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dunia Ini kan Hina Kita Terus Sadar Bahwa Dunia Ini Hina Dan Buahnya Apa Kita Mengetahui Bahwa Dunia Itu Hina Kata Allah Dalam Al-Quran Tidak Kehidupan Di Dunia Ini Kecuali Hanya Permainan Saja Tidak Pembaharan Dunia Atau Harta Dunia Itu Hanya Sedikit Saja Hina Apa Itu Kita Akan Merendahkan Dunia Ini Kita Tidak Akan Menganggap Begitu Penting Dunia Ini Rezki Kita Jadikan Hanya Untuk Kebutuhan Kita Saja Bukan Keinginan Beda Keinginan Dengan Kebutuhan Berbeda Keinginan Dengan Kebutuhan Orang Butuh Dengan Orang Ingin Itu Beda Orang Butuh Ketika Sudah Dapat Sudah Selesai Tapi Sudah Keinginan Berasal Dari Keinginan Ya Walaupun Dia Walaupun Akan Rakus Akan Minta Lagi Akan Cari Lagi Keinginan Namanya Keinginan Tidak Akan Ada Selesainya Tidak Akan Ada Kepuasannya Itu Buahnya Ketika kita Menganggap Dunia Ini Kecil Kita Akan Menganggap Remeh Wadamul Iltifat Ilaiha Kita Tidak Akan Begitu Memperdulikan Urusan Dunia Ketika Punya Harta Banyak Pun Perjuangan Agama Perjuangan Rasulullah Sallallahu Da'wah Program-program Da'wah Dan Buahnya Kita Mengetahui Keindahan Kenekmatan Akhirat Dan Kekalan Akhirat Adalah Al-Iqbal Kita Akan Lebih Fokus Untuk Mendapatkan Mendapatkan Kebahagiaan Akhirat Urusan-ursan Akhirat Justru Kita Akan Semakin Bergegas Untuk Menyambut Menyambut Kebaikan-kebaikan Yang ada Kitanya Dengan Urusan Akhirat Ketika Ada Seruan Program Da'wah Kita Nomor Satu Yang Memperjuangkannya Ketika Ada Perjuangan-perjuangan Da'wah Kita Nomor Satu Yang Ikut Andil Dalam Berjuang Itu Dan Buah Hati kita Terpenuhi Dengan Pengetahuan Kita Kepada Allah Adalah Kita Tidak Akan Memperdulikan Makhluk Wanaudul Ikhwan Juga Kita Akan Menjauhi Hubungan Persaudaraan Ikhwan Yang Bukan Karena Allah Bukan Karena Allah Kita Akan Lebih Mencari Ridha Allah Dibanding Mencari Ridha Makhluk Ini Kalau Sudah Orang Hatinya Terpenuhi Dengan Pengetahuan Dia Dengan Allah Dia Akan Ikhlas Semua Yang Dilakukannya Tual Adalah Karena Untuk Allah Bukan Untuk Mencari Perhatian Makhluk Pekerjalannya Akan Ikhlas Apa Apa Yang Dia Lakukan Dinisbatkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Harta Yang Dia Miliki Pun Ketika Dia Sedahkan Ini Adalah Milik Allah Harus Dikembalikan Ke Allah Bukan Milikku Punyaku Kalau Sudah Ada Kunya Sudah Tidak Beres Tidak Bener Allah Sudah 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 Watak Hamba Hambanya Manusia Itu Lebih Memilih Sesuatu Yang Lebih Unggul Kalau Dihadapkan Dengan Sesuatu Yang Unggul Kalau Ada Yang Unggul Dan Ada Yang Lebih Unggul Pasti Seorang Manusia Yang Normal Dia Akan Memilih Yang Lebih Unggul Dari Yang Unggul Kan Gitu Dan Ketika Dihadapkan Dua Hal Yang Akan Membahagia Maka Dia Akan Lebih Memilih Yang Lebih Ringan Bahayanya Kan Itu Normalnya Nah Permasalahan Ini Kita Mau Akal-akalan Akal-akalan Kita Sudah Kemarin Menjelaskan Pendelasan Buya Di kajian Tafsir Akal-akalan Kita Main Logika Ada Suatu Yang Jumlahnya Banyak Tapi Gak Awet Dan Ada Suatu Yang Sedikit Tapi Awet Kira-kira Kita Pilih Yang Mana Sedikit Tapi Awet Kan Gitu Ya Nah Kalau Ada Sedikit Banyak Awet Banyak Awet Dan Sedikit Tidak Awet Banyak Tidak Awet Dan Banyak Awet Tahan Lama Mana yang kita pilih Banyak Dan tahan Lama Nah ini Permasalahannya Adalah Ketika kita Dipilih Antara Banyak Yang Selama Lamanya Tidak Akan Hilang Tidak Akan Habis Awet Dengan Sedikit Yang Bakal Habis Ini Gambarannya Dengan Dunia Dan Akhirat Perbandingan Antara Dunia Dan Akhirat Akhirat Ini kan Akan Kekal Apa yang ada Pada Dirimu Dari Kenikmatan Dunia Itu akan Habis Dan Apa yang Ada Pada Allah Adalah Kekal Nah ini Antara Akhirat Dan Dunia Ini kan Bandingannya Masya Allah Sangat Jauh Dunia Akan Habis Sekarang Sudah Kita Rasakan Motor Yang Kita Miliki Satu Tahun Sudah Rusak Dua Tahun Sudah Ada Yang Harus Diganti Kan Sudah Kerasa Hilangnya Apalagi Kalau Sudah Ditinggal Mati Apa Yang Mau Kita Bawa Kan Gitu Kalau Ada Orang Yang Masih Memilih Dunia Kan Ini Sudah Bodoh Di Atas Kebodohan Kan Gitu Kalau Orang Lebih Mementingkan Mementingkan Urusan Dunianya Dibanding Hadir Majelis Kan Sudah Dipertanyakan Ada Seruan Da'wah Seruan Da'wah Infak Sedekat Yang Lainnya Masih Perhitungan Masih Perhitungan Daripada 50 juta Untuk Sumbang Pondok Yang Mending Dibangun Toko Sudah Ada Hitungan Kayak Gini Dia Lebih Memilih Dunia Awas Dia Lebih Memilih Suatu Hal Yang Bakal Hilang Dibanding Suatu Hal Yang Akan Kekal Maka Dia Keluar Dari Tabiat Kata Imam Al-Azib Nabi Salam Karena Tabiatnya Manusia Sesungguhnya Memilih Mana Yang Lebih Maslahat Dari Maslahat Kalau Ada Sesuatu Yang Membahayakannya Dia Lebih Memilih Bahaya Lebih Ringan Kalau Dikasih Pilihan Mana Antara Jebur Kesumur Dan Jebur Ke Baskom Dia Ini Istilah Saja Daripada Jebur Kesumur Karena Bahayanya Lebih Besar Jebur Kesumur Ini Tabiat Normalnya Manusia Kalau Dipilih Mau Jebur Ke Neraka Atau Masuk Ke Surga Kalau Memilih Neraka Berarti Sudah Bodoh Di Atas Kebodohan Kan Gitu Itu Kata Beliau Kemudian Walid Dalik Tidak Tidak Maka Tidak Orang Yang Lebih Mendahulukan Yang Rendah Dari Yang Tinggi Kecuali Dia Itu Orang Yang Ahmak Orang Yang Bingung Ayiyun Orang Yang Medungu Jahilun Bodoh Biru Tabil Fado Dengan Tingkatan Kentingkatan Keutamaan Atau Dia Adalah Orang Yang Memang Celaka Lupa Dari Kedudukan Yang Tinggi Kata Beliau Tidaklah Seorang Itu Selalu Sibuk Dengan Urusan Dunia Kecuali Dia Adalah Orang Yang Bodoh Dengan Keagungan Malik Keagungan Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Orang Sudah Menganggap Allah Itu Adalah Hadat Yang Maha Agung Maka Dia Akan Menganggap Suatu Selain Allah Adalah Hal Yang Kecil Kalau Orang Sudah Ikhlas Karena Allah Milyaran Jutaan Yang Beliau Sumbangkan Tidak Ada Apa-apanya Itu Hal Yang Kecil Saja Karena Bukan Karena Allah Sedekahnya 500 Sudah Dianggap Besar Ada Hitungan Kalau Sudah Hema Allah Tidak Ada Hitungan Hitungan Karena Allah Bagi Dia Yang Maha Besar Kalau Begitu Kebodohan Itulah Letak Kesalahan Pokok Kebodohan Dengan Fadail Dan Keutamaan Keutamaan War Rodail Dan Kehinaan Kehinaan Hal-hal Yang Rendah Itulah Sebab Kenapa Orang Itu Lebih Memilih Dunia Daripada Akhirat Lebih Memilih Yang Rendah Dibanding Yang Lebih Tinggi Wafi Mulabasat Radha'il Wamujanabat Fadha'il Mulabasat Radha'il Menakukan Hal-hal Yang Hina Wamujanabat Fadha'il Menjauhi Hal-hal Yang Mulia Itu Jadi Intinya Adalah Penting Bagi Kita Semua Siapun Anda Dan Terkhusus Al-Fakir Pribadi Agar Kita Selalu Belajar Kita Selalu Menggali Ilmu Agar Lebih Mengenal Dan Lebih Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tujuannya Adalah Agar Kita Mendapatkan Buah Buah Dari Ma'rifat Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Kita Semua Dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Menjadi Hamba-hambanya Yang Diridui Menjadi Hamba-hambanya Selalu Istiqamah Menggali Ilmu Sehingga Semakin Dekat Semakin Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Diberikan Oleh Allah Ilmu Yang Manfaat Dibuka Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Hingga Kita Mengetahui Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Mana Yang Hak Dan Yang Batil Dan Mudah-mudahan Kita Dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Menjadi Hamba-hambanya Yang Sukses Yang Akan Mendapatkan Kebahagiaan Dunia Dan Juga Kebahagiaan Akhirat Mungkin Cukup Sekian Dari Al-Fakir Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Ilmu Yang Telah Disampaikan Semoga Kita Menerimanya Dengan Baik Dan Benar Serta Dapat Mengamalkannya Amin 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 Terima Terima kasih Juga Untuk Sahabat Kutas Kebersama Kami Mohon No Af Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Insya Allah Kita Akan Bersua Kembali Sahabat Kut Di Hati Yang Akan Datang Dan Untuk Anda Yang Masih Ada Di rumah Untuk Saat Ini Jangan Kemana-mana Ya Karena Sesaat Lagi Kita Mengikuti Kajian Bersama Guru Kita Irfan Untuk Diri Dari Dengar Sahabat Semuanya Kami Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Kita Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Kawar Madli Subhanakallah Mababihamdika Ashadu Ala Ilayla Angta Astagfir Wadubilik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh